Lanjut guys, kita cek langsung sebelahnya ada Xenia nih Yang kemarin belum sold nih Kita lihat turun HRC interior, HRC mesin C diopen di 60 juta nih guys Oke, ini adalah mobil Xpander Cross ya guys ya Dan ini banyak dicari orang Ini tahun 2021 udah dilelang Pajak masih ini Ini salah satu mobil Xlaka yang sebelah kirinya nih ancur banget nih Jadi nabrak kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat temen-temen semua Oke, balik lagi di channel Dozo21 Di STK atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat Dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja Yang akan dilelang pada event lelang kali ini Melangsung ikutin video Dozo21 ini sampai selesai Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat Dan valid buat temen-temen semua Oke guys, ada Xenia nih di depan kita nih Langsung aja kita screening Ada datanya juga berdasarkan dari grade Kita cek, nanti kita coba screening Ini daya Hatsu Xenia R 2018 Automatic transmission Eksterior C, interior C mesin C Odometer sudah di Rp 50 ribuan Pajak mati di bulan Januari 2021 Eksterior C, interior C mesin C diopen di Rp 60 juta nih guys Rp 60 juta Kalau kita lihat nih di kondisi depannya ada baret-baret Headlamp sih masih oke Vogue lamp masih cukup baik termasuk DRL-nya Velg masih OEM Bannya kondisi masih cukup layak pakai Banyak noda water spotting ya Udah ada body kit Nah ini kayak gini-gini nih Kondisi di bagian belakang Spoiler ada Stop lamp masih oke Dua titik sensor parkir Rp 60 juta nih untuk keluarga nih Kayaknya oke banget nih guys Bagian interior Nah ini bagian interiornya Kalau gue bilang agak kotor Tapi ya oke lah ya Head unit sudah monitor double din Masih sarung jok seperti ini Dan dalamnya masih baunya masih oke sih Jadi gak ada bau gue apok sama sekali Interior masih kondisi cukup nih Nah teman-teman juga masih lihat ya Engselnya masih ada tanda-tanda pabrikan Belum ada baut-baut yang dibuka sama sekali Masih aman Nah ini nih kita screening aja Ini adalah Xenia Air Sporty ya guys Tahun 2018 Automatic Transmission Dengan eksteriornya katanya C Interior C mesin C Ini di open di Rp 60 juta Catatannya pajak mati di tahun 2021 Bulan Januari kemarin Kalau teman-teman estimasinya masuk Langsung cek di Balai Lelang Smart Pit guys Kita langsung menuju ke belakang Expander Cross nih guys Udah di Lelang Nah banyak yang nyari nih Expander Cross Kita cek nih Nah di depan kita nih ada Mitsubishi Expander Cross 1500cc Pastinya tahun 2021 Ini Nik 2021 ya Masih oke banget Autometer masih Rp 4.000an Keren banget Eksteriornya C kotor ya Interior C mesin Mesin yang terkategori B Bulan 10, 2022 Di open di Rp 170 juta Ini dia Expander Cross Kondisinya masih serba cukup Mesinnya masih kondisi baik Nah ini headlamp masih oke banget ya Hanya kotor lama terjemur nih guys Velgnya juga masih bawa Mitsubishi nya Kondisi ban masih 2021 ya Masih sangat cukup Hanya bodi-bodinya aja nih yang kotor banget nih guys Sisa-sisanya sih butuh dicuci butuh dipoles lagi Nah Oke ya masih oke banget Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Yang juga masih terbilang cukup baik ya Hanya kotor aja Masih cukup presisi Semuanya sudah defoguer nih pastinya Coba dalamnya kayak apa Oke kita intip di bagian interiornya tuh Masih oke banget ya Di bagian joknya kulitnya mirip-mirip kulit premium leather Nah ini bawaan pabrikan Kondisi bagian konsol tengah masih oke Head unit sudah monitor double din Sudah ada mode di bagian steering wheels nya Terus di bagian platform masih oke Interiornya masih oke banget nih guys Oke ini adalah mobil Xpander Cross ya guys ya Dan ini banyak dicari orang Ini tahun 2021 udah di lelang Ini di open di 170 juta rupiah Kalau teman-teman estimasinya masuk Langsung cek di balai lelang smart fit guys Nah ini ada pickup 40 jutaan Kondisinya udah apa adanya ya Grand Max Ini Grand Max pickup 2013 CC nya nih gak ada ya 1300-1500 nih Exterior D, interior D mesin C Odometer sih sudah di 112 ribuan Ini di open di 45 juta Kondisinya apa adanya ya Semuanya sudah kusam Sudah nge-made begini cetnya Velgnya masih kaleng Dengan kondisi bannya Nge-plos ya Ada yang tipis ada yang tebel Bugnya udah kropos Banyak juga karat-karat Pintunya juga sudah kropos kayak gini Kategorinya ya Biasa-biasa aja Itu ada bekas beberapa karat ya Ini pemakaian rutin Odometer sudah di 100 ribuan up Jadi menipis kayak gini Head unitnya ada nih Single din ya Kondisi interiornya ya masih cukup Aja ya untuk operasional Tapi ya di bagian eksteriornya nih Yang agak kurang 45 juta nih guys Untuk Grand Max 2013 Atau 2012 nih Ini catatannya sih Beda-beda ya Pajaknya mati 2019 kemarin 45 juta Ini ada Cam Rive 2015 ya 2500 cc Automatic transmission Dengan kondisinya pajak Bulan 7 2022 Eksteriornya katanya C interior C mesin C Dan ini rencana di open Di 165 juta nih guys Ini kita langsung coba screening aja Sedikit aja ya Kalau dari bodinya sih Ya ini sudah full di cat ya Kayaknya Ini sudah bodi catan semua nih guys Sedikit di bagian interiornya aja Ini odometernya juga belum ke data ya Di sini ya Ini juga udah tipis Terus head unit masih ada Kompartemennya di sini Sudah kusam ya Jog-jognya juga sudah kusam Interiornya kategorinya cukup Tapi butuh di maintain lagi Ini juga elektriknya kayaknya rusak nih guys Nah ada indikasi karat juga di sini Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Jadi ini katanya kondisinya masih serba C ya Cuman temen-temen Kalau emang tertarik Langsung aja cek unitnya Kita hanya screening aja Ini adalah Camry tipe V 2500 cc Tahun 2015 nih Di harga 165 juta Jadi kalau emang temen-temen Mau nih Langsung datang ke Balelang Smartbit ya Oke lanjut guys Kita cek langsung sebelahnya Ada Xenia nih Yang kemarin belum sold nih Kita lihat turun harga enggak Oke ini adalah Xenia R Manual Transmission Tahun 2019 nih guys Di sini nih Exterior C-interior C mesin C Odometer di 49 ribuan Pajak mati di Januari kemarin 2021 Di open di harga 65 juta rupiah Sekarang guys Ya ini kondisi sih masih emang serba C Ada beberapa baret-baret pemakaian Headlamp yang sebelah kanan nih udah gosong Sudah X repair juga Cuman tulangan masih aman ya Jadi ini kayaknya nabrak sedikit aja Terus di bagian depan Jadi headlampnya retak dan agak gosong Seperti itu ya Jadi mungkin ada sedikit konsleting Lalu di bagian sisanya Nantanya masih cukup presisi Ini air sporty juga Ini adalah kondisi di bagian belakang Spoiler masih ada Dua titik sensor parkir Stop lamp sih masih oke ya Oke kalau di bagian interior sih masih cukup aman ya Jadi ini pernah kita review Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih Langsung aja cek dokumen dan fisiknya Di balai lelang smartbeat nih guys Ya jangan sampai ketinggalan nih Senior Air sporty ya 2019 disini 65 juta rupiah Teman-teman langsung cek aja Di balai lelang smartbeat Biar gak ketinggalan info lelangnya nih guys Oke kita menuju CRV nih guys Ini juga kayaknya dicari-cari nih RM3 ya Kalau gak salah Oke Nah ini mumpung ada datanya Ini adalah Honda CRV RM3 2400 cc 2013 Exterior C, interior C, mesin C Dan ini automatic transmission Pajak mati di bulan 8-22 Odometria 153 ribuan Diopin di harga 225 juta Kita langsung coba screening aja Ini masih serbacei Menurut data dari smartbeat Kalau kita lihat secara sekilas aja dulu ya Ini bagian catnya udah kusam banget Udah lama kejemur Headlamp sih masih oke Foglamp agak sedikit kusam Velak masih OEM Dengan kondisi 1 masih cukup sih Kalau menurut gue Nah ini banyak Noda-noda water spotting Ada juga penyok di bagian quarter Sebelah kanan Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Sudah defogger Terus di bagian spoilernya Gak ada ya Polosan aja seperti ini Belum ada sensor parkir juga di bagian belakang Lalu ini adalah bagian sisi Sebelah kiri dari belakangnya Ada beberapa penyok nitik juga Di bagian panel pintunya nih guys Oke kita cek di bagian interiornya Nah ini gue suka banget Udah ada wood panel begini ya Terus ada kompartemen Terus konsol tengah juga masih oke Hanya butuh dibesihkan sedikit-sedikit lagi AC sudah digital Terus ini adalah klaster meternya Setirnya Ya udah agak-agak menipis ya Karena udah 150 ribu Jadi udah agak tinggi Plafon sih masih terkategori cukup-cukup aja Interior masih terkategori C nih guys Nah di depan kita ini adalah Honda CR-V RM3 2400 CC Ini tahun 2013 RC mesin C diopen di 225 juta rupiah Kalau memang estimasinya temen-temen masuk Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbed guys Ini sebelahnya ada mobil X Laka nih Brio 2019 nih Yang tipe Eh kalau nggak salah ya Waduh Kondisinya hancur Airbagnya udah keluar begini nih Aduh 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 Kacau Ini sampai keguling nih guys Sampai atas-atasnya Ini bisa di repair secara asuransi Cuman semua tulangannya udah nggak presisi lagi ya Semuanya ya Gokil Ini salah satu mobil X Laka ya Yang sebelah kirinya nih Ancur banget nih Iya Jadi nabrak kayaknya Kebanting Terus akhirnya keguling Ke sebelah kiri dan kanan Ini lumayan nih Bolak-balik kayaknya kebantingnya ya Dan ini kayaknya belum di lelang juga sih Oke mungkin temen-temen Ada yang lagi nyari mobil keluarga Seven-seater ya Disini kita langsung coba cek aja Ada several lightspin warna hitam ya Tahun 2014 Manual transmission di depan kita nih guys Odometer di Rp88 ribuan Dengan kondisi nota pajak Sayang nggak terdata ya Atau nggak ada sama sekali Eksteriornya katanya C Interior C mesin C Ini diopen di harga Rp75 juta Kita langsung screening Kalau di catetannya sih Katanya bodinya banyak baret Pintu depan sama fender Depan sebelah kanan Ini bekas perbaikan Nanti kita cek nih AC nggak dingin Interiornya kusam Mesinnya kotor Power steering ada bunyi Mesinnya sedikit rembes Mesin kotor Kita coba cek deh Yuk Ini ada bekas perbaikan ya Di bagian pintu dan fender Nanti kita coba cek Langsung aja kita buka mesin Kita langsung cek Ini bekas repair tuh Jadi bekas las ketok segala macem Jadi bagian depan nih Kayaknya bekas ada yang kena ya Bull headnya Nah ini kalau kita lihat sih Ya bekas sedikit ketok-ketok ya Afron sih aman Nah ini karat banget nih Di bagian akinya Ya nggak terlalu presisi Kita langsung cek di bagian dalam dulu deh Oh iya pintunya nih Kalau kita lihat Ini pintunya nih Agak berat ya guys Tuh Ini bekas repair nih Itu agak berat banget Wah dalemannya kotor banget nih Kita coba cek bagian bawah Aduh kotor banget ya Tuh ada karat yang pekat Kita lihat di bawah Aduh Ini juga karat pekat Pernah kerendam nih guys Ini bagian dashboard Ini kotor dan baunya Juga apek banget nih Di bagian dalam Jadi kalau indikasi mesin kotor tuh Biasanya bekas banjir Oke Jadi banjirnya mungkin nggak terlalu parah Masih ada bekas basah-basah juga tuh ya Jadi baunya juga apek banget Lanjut sisi yang belakangnya nih Spin LS Nah disini Sudah pecah Mika stop lampnya tuh Waduh Ada dua titik sensor parkir Coba kita cek ya di bagian belakang Oke di bagian atasnya sih masih oke Sudah ada apar nih Keren banget sih Oke bagian belakang Oh iya nih Karetnya udah getas Terus Ini juga sudah pernah kemasukan air Tuh Basah-basah begini nih Kayaknya ini pernah kemasukan air nih guys Terus Ini juga sudah retak ya Jadi mengembun kayak gini Bagian stop lamp sebelah kirinya Oke nih Di depan kita ini ada Severo LED Spin Yang LS ya 2014 Manual Transmission Kondisinya sudah kita kelilingin Ini di open di harga 75 juta rupiah Kalau emang estimasinya teman-teman masuk Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys Oke teman-teman Sekian aja untuk informasi Kita cek unit-unit yang akan dilelang Pada event lelang berikutnya Di Balelang Smartbeat ini Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap tentang Balelang Smartbeat ya guys Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman selalu mendapatkan informasi Vets harian terbaru dari Dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 Saya ini off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax